Jika ada pembahasan mengenai hewan paling lambat, maka sosok bernama Slot atau dikenal pula sebagai kungkang rasanya memang wajib masuk dalam pembahasan ini. Hewan berbulu lepat ini punya pergerakan yang tidak normal. Saat bergerak di daratan, kecepatannya tidak sampai 1 km per jam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kecepatan Slot hanya di kisaran 0,2 km per jam. Dalam 1 menit, mereka baru bisa menemukan jarak antara 1 hingga 3 meter. Bandingkan dengan Cita, yang bisa menemukan jarak lebih dari 1 km dalam 1 menit. Perbandingannya sekitar 1 banding 1000. Saking lambatnya mereka, saat menyeberang jalan, mereka bisa menyebabkan kemacetan karena tidak sampai-sampai keseberang jalan. Beruntung jika ada orang yang membantu Slot saat menyeberang jalan. Dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat, Slot seharusnya jadi salah satu mangsa yang paling mudah ditangkap. Para pemangsa bahkan tidak perlu berlari untuk menangkap Slot saat ada di daratan. Dengan kondisi seperti itu, mereka seharusnya sudah punah jika terus diburu oleh para pemangsa. Tapi ajaibnya, Slot masih bertahan hingga saat ini. Kok mereka belum punah ya? Slot adalah hewan yang tersebar di Amerika Selatan dan sebagian Amerika Tengah. Dan seperti yang kita tahu, wilayah itu dipenuhi banyak pemangsa berbahaya. Sebut saja sosok jaguar, puma, elang harpi, anakonda, buaya, kucing hutan, anjing hutan, dan lain sebagainya. Mereka dalam zaman nyata bagi Slot yang lambat. Slot memang lambat, tapi mereka tidak selemah yang dibayangkan. Hewan ini masih bisa melawan. Slot punya cakar panjang yang tajam. Mereka juga punya gigi tajam. Dalam beberapa momen, Slot bisa melawan musuhnya dengan cakaran dan bahkan gigitan. Tapi, apakah serangan balik itu cukup untuk melindungi mereka? Jika lawannya adalah hewan kecil atau ukurannya seimbang, Slot masih bisa selamat. Tapi, jika lawannya besar dan lebih puas, maka serangan balik dari Slot tidak terlalu berfungsi. Sadar akan bahaya di sekitarnya, Slot memilih cara yang lebih aman untuk bisa selamat. Berbeda dengan leluhurnya yang hidup di daratan, yaitu Slot Raksasa atau Megaterium. Slot modern memilih hidup di atas pepohonan. Mereka jadi hewan arboreal yang jarang sekali turun dari pohon. Pemilihan habitat itu memang cukup efektif. Beberapa kali mereka bisa selamat dari ancaman pemangsa karena berhasil kabur ke atas pohon. Berbeda saat bergerak di daratan. Slot punya kecepatan yang lebih tinggi ketika bergerak di pepohonan. Kecepatannya di pepohonan sekitar 5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatannya di tanah. Mereka juga punya pergerakan stabil ketika bergerak di atas pohon. Selain bisa kabur ke atas pohon, Slot juga bisa menghindari bahaya dengan cara berkamuflase di pohon. Slot punya rambut panjang dan lebat, agak mirip gempel. Rambut itu ditumbuhi lombot serta alga, bahkan mengundang beberapa jenis serangga. Dengan adanya alga yang menempel, kadang membuatnya berwarna hijau. Slot memaksimalkan kondisinya untuk berkamuflase. Mereka bisa menyamarkan tubuhnya di patang pohon atau di sekitar dedaunan. Dengan penyamarannya itu, mereka bisa terhindar dari incaran pemangsa. Karena keberadaannya luput dari pandangan para pemangsa. Ditambah, mereka yang memang lambat punya pergerakan yang samar. Hal itu juga membantunya terhindar dari deteksi elang dan pemangsa lain yang sangat sensitif dengan pergerakan mangsanya. Semakin sedikit gerakan, semakin samar juga keberadaannya. Hidup di atas pohon tinggi membuat mereka terhindar dari ancaman hewan darat. Sementara penampilannya yang mirip gempel, serta pergerakannya yang lambat membuat mereka terhindar dari elang dan burung pemangsa lain. Mereka bisa memaksimalkan kondisinya yang mungkin dianggap kelemahan, jadi suatu kelebihan yang membuatnya bisa bertahan hidup. Handai saja mereka menurut cara hidup leluhurnya, mungkin slot modern sudah menyusul punah. Kungkang ini memang aneh. Selain karena penampilan serta pergerakannya, mereka juga punya kebiasaan yang menimbulkan kebingungan bagi para peneliti. Sebagai hewan yang betah di atas pohon dan hampir tidak berdaya ketika di daratan, kungkang punya kebiasaan untuk turun dari pohon. Tujuannya adalah buang air besar atau poker. Sekitar seminggu sekali, kungkang turun dari atas pohon. Kenapa mereka repot-repot turun dari pohon hanya untuk buang hajat? Bukankah bisa dilakukan langsung dari atas pohon? Ada beberapa dugaan yang menjelaskan kebiasaan kungkang. Beberapa meyakini jika slot ee di tanah demi menyuburkan pohon. Ada juga yang meyakini jika mereka menandai wilayahnya. Dugaan lain, mereka ee di tanah demi menghilangkan jejak di atas pohon. Sementara ada juga yang meyakini bahwa kebiasaan ee di tanah berasal dari nenek moyangnya, yang tidak hilang walaupun kini mereka hidup di atas pohon. Slot sendiri juga punya keanehan lainnya. Mereka lambat di tanah agak cepat saat bergerak di pepohonan, dan gerakannya malah semakin cepat ketika ada di dalam air. Slot bisa berenang cepat. Kecepatannya hampir mencapai 1 km per jam. Sebagai hewan yang menghabiskan banyak waktunya di atas pohon, ternyata mereka malah jago berenang. Pergerakannya jadi lebih lincah ketika ada di dalam air. Tentu saja ini lumayan aneh. Saat ini ada 2 jenis kungkang, yang terbagi jadi 6 spesies. Kungkang berjari 2 berisi 2 spesies, dan kungkang berjari 3 berisi 4 spesies. Ukurannya beragam. Yang terkecil sekitar 3 kg, dan yang paling besar mencapai belasan kg. Tentu saja ukuran slot modern jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan slot raksasa yang telah punah, di mana mereka punya tubuh yang beratnya dipergerakan mencapai 4 ton. Slot adalah mamelia berplacenta, yang tergabung dalam Super Ordo Senartra, bersama Giant Un-Eater, Armadillo, serta Taman Dua. Mereka adalah hewan yang sangat berbeda, tapi punya kekerapatan yang lumayan dekat. Tubuh kungkang terdesain spesial. Kerangkanya seakan terdesain untuk menggantung, dan juga mencengkeram, alih-alih menopang tubuhnya. Tak heran jika mereka lebih cepat ketika berkelantungan, daripada ketika merangkat di atas tanah. Saking lamanya menggantung, menyebabkan rambut mereka tumbuh dengan arah yang berbeda, jika dibandingkan dengan hewan lain yang bergerak normal. Kepalanya sendiri bisa berputar hingga 270 derajat, karena kerangka tulang yang unik. Dengan kemampuannya itu, mereka jadi lebih waspada, dan bisa mengamati kondisi di sekitarnya. Indra pendengaran dan penglihatannya buruk, mereka lebih mengandalkan indra penciuman, serta berabahnya. Meski lambat dan seakan tidak berdaya, tapi sebenarnya mereka punya tubuh yang kuat. Kekuatannya bahkan bisa saja melebihi manusia. Sebagian kungkang adalah omnivora, makanan utamanya adalah daun, dan bagian tanaman lainnya. Tapi mereka juga kadang memakan hewan kecil yang ada di sekitarnya. Hewan selambat itu masih bisa memburu mangsa, yang pastinya lebih cepat dari mereka. Emang beneran aneh. By the way, metabolisme kungkang sangat lambat. Beberapa bahkan butuh waktu hingga sebulan lamanya untuk segedar mencernas jelai daun yang dimakan. Itu adalah waktu yang sangat lama. Berbicara mengenai kungkang, admin jadi ingat bahwa mereka punya cara melahirkan yang terbilang ekstrim, di mana ketika melahirkan, kungkang biasanya menggantung di ranting pohon yang paling bawah. Mereka melahirkan dengan posisi membelakangi bumi. Dan dari berbagai informasi yang ada, sepertinya kita bisa mendapat jawaban mengenai eksistensi slot dengan kelampatannya. Mereka menolak punah. Meski lambat, tapi sebenarnya mereka kuat. Mereka jago berkamuflase. Mereka bisa melawan balik. Mereka juga mampu berenang cepat. Kelemahan bukanlah sesuatu yang harus diratapi. Di balik suatu kelemahan, ada kelebihan yang tidak terduga dan sukar dipercaya. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.